Terima kasih telah menonton! Selamat pagi teman-teman yang luar semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini saya sudah berada di Pelabuhan Padangbae dengan cuaca yang lumayan bagus ini guys. Anginnya tipis, berhemus dari arah utara ya, angin gunung guys. Jadi kita perjalanan untuk nyeberang ke Nusa Pendidak lebih aman karena kita ditiup oleh angin ke arah Nusa Pendidak. Nah nanti baliknya itu pasti anginnya dari arah selatan timur. Jadi pas banget ini, pas balik nanti juga kita kedorong angin guys. Mudah-mudahan ya seperti itu, prediksinya seperti itu guys. Tapi di lapangan bisa beda juga hasilnya nanti. Dan hari ini saya mancing bertiga, ada yogi belakang kamera dan saya kedatangan satu teman jauh-jauh dari Australia guys. Pak Rudin. Iya, apa kabar? Baik, baik. Aslinya orang Medan sebenarnya. Aslinya orang Medan tapi sudah 27 tahun di Australia. Pak Rudin ini sering mancing kingfish di New Zealand katanya. Jadi hari ini kita bakalan nyobain ngajakin Pak Rudin untuk popping pak ya. Iya. Dengan target GT. Kita akan nyoba untuk mancing GT mudah-mudahan dapat. Udah pernah sebelumnya mancing popping? Belum? Belum. Pertama kali? Pertama kali guys. Nah, kita akan ajak Pak Rudin ke Lusa Pendidak. Nyebrang kita dari sini ke spot batu sepatu guys. Kali ini agak berbeda nih. Kita bakalan nyoba untuk cari spesies GT dengan teknik popping. Mudah-mudahan ada nanti. Jadi saya ada bawa beberapa peralatan. Ada rotot dari Jack Vision yang saya bawa. Dan pastikan juga kalian cek box deskripsi di bawah. Untuk melihat semua detail tentang rotot-rot yang sering saya buah mancing ya. Oke, kita udah prepare-prepare. Masukkan barang-barang kejukung. Dikit lagi kita berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike. Nanti pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Ah, kan nanget tangannya. Pake glove banget tangannya. Tidak dingin. Dingin? Ada rumah-lumah guys. Itu tarik baru ada nanti pasti guys. Ah, ah. Ya. selamat menikmati kita sampai di spot pertama ini batu kait ini batunya tuh kita bakalan coba popping bentar sini sambil ngelewatin karena kita lewat sini jadi kita coba popping dulu bentar ya om rudin mau coba popping ya saya coba dulu ya bentar ya siapa tau ada dia disini oke kita pake red jack P6 dari jack vision pagi-pagi fast case of the day selamat pagi om swastiastu gak mudahan ada GT nya makan 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 harus bagus harus bagus airnya gak dingin kan gak begitu kan kalau kemarin tuh dingin sekali hari ini itu air sih namanya hah air air hahaha dingin gak tadi pas perjalanan tuh hawanya dingin sekali guys jadi apa namanya biasa ya kalau hawanya dingin itu airnya suka dingin juga dia kalau air dingin ikan susah makan ayo kita deketin lagi batunya belum ada sambaran ini lemparan kedua tadi oke oke lemparan ketiga testing ya ayo GT 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 makan 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 oke guys akhirnya kita pindah spot ini terus om rudin belum mau nyoba juga dia karena kakaknya berat kalau main popping jadi saya mau coba carikan ikan untuk om rudin kalau strike nanti saya kasih om rudin yang fight kita coba-coba aja dulu guys siapa tau ada GT nya di mana oh 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 lagi disikat sikat 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 iya kena 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 ya Om ayo ayo ya Ayo Om Rudin siap-siap fight taruh HP dulu kapten strikenya sini 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 di sini di sini depan sini soar-soar biar saya Om Rudin kedepan dulu udah aman kok oke ya di situ boleh Aduh kasihin gimbal dulu pasang gimbal dulu oke Om pegang gede nih Om ah iya 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 oke yuk masukkan oke fight pegang yang kuat ya ya duduk tanaran di sana oke oke dapat kita oke oke aman kuat itu gede itu enggak enggak jangan dikendorin tangan biar aja Oh udah jalan ya kok itu udah kendor itu dragnya wah wah gt-light popper eh kok gt-light popper gt-popper ini namanya P8 ke-10 Hai saham ya aman masih aman ya Wuhu aman aman oh ini kan sudah terlihat ya tarik lagi tarik lagi tarik lagi Om tarik lagi Om ya aman under water oh awas tahan under water langsung aja sini sini ya wuuh oke 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 aman 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 oke ya ada mungkin oke sabar dulu Om ya dia masih berontak sabar lu sabar-sabar sabar-sabar Oke akhirnya kita coba jigging nih guys pakai Caragio X2 kita terus Om Rudin pakai Caragio X2 P1 24 ya pakai itu udah saya pasangin umpan juga disini kedalaman 70 jadi kita pakai umpan besar biasa kalau spesies-spesies disini paling kerapu GT pun ada kalau pas lagi hoki sampai kalau sampai dimainin gini aja telan aja ya saya kerapu kerapu itu galak tapi kalau saat itu saya pakai kerapu ini ya 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 ini ya 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 Tragil X2 Oke Ajo kok tongkola Jangan-jangan tongkola gini Uh Uh, semuanya Tenaganya Tongkola ya Haji Sama aku Oh iya Sama aku Jack Sama aku Jack Hei, karagio X2 P1-3 Mancing vlog Bali gokil Uh, foto dong ya Tragil X2 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati